Ada lubang-lubang yang perlu ya, kemungkinan seperti hewan-hewan ini memiliki, apa namanya, organ resonansi ya, diatas itu ada sesuatu yang perlu kita ketahui, teman-teman. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke teman-teman, saat ini kita mencoba menyebabkan peradaban prasejarah yang ada di Nusantara, peradaban batu besar ini menyebar di seluruh dunia, kecuali Australia. Jadi baik di Eropa, Timur Tengah, Jepang, Cina, Tiongkok, maupun Amerika, sampai di Kepulauan Polenisia, ini banyak sekali tinggalan-tinggalan megalitik. Misalnya di Pulau Pasca itu ada arca-arca megalitik yang sangat indah sekali ya. Dan coba kita menelusuri jejak-jejak peradaban megalitik di lereng-lereng gunung Anjas Moro ini, yang tentunya dahulu pernah diteliti oleh para ilmuwan Belanda. Salah satunya adalah Van Hekeren, itu mendatak banyak sekali tinggalan-tinggalan peradaban megalitik berupa unden berundak-undak, yaitu Dolmen, kemudian Menhir, Sarkofagus, Waruga, maupun arca-arca prasejarah termasuk tahta batu dan kursi arwah, teman-teman. Coba kita telusuri bersama-sama, teman-teman. Nah, memang di area ini sambil mendengarkan suara gareng-pong gitu ya, di kebun singkong ini, kita akan mendapati sesuatu yang diduga jejak-jejak peradaban megalitik ya, neolitik-megalitik. Coba kita lihat ya, nah ini, misalnya di sini ya, jadi di bukit ini, bagaimana peradaban-peradaban yang masih berlangsung di Indonesia Timur ya, seperti di Roto Raja, atau mungkin juga di Nias di Barat ya, atau kemudian di, apa namanya, Bali ini berlangsung pemujaan-pemujaan simbol-simbol animisme, dinamisme, magis, dan sakral terhadap batu-batu besar yang dianggap tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Nah, di lokasi ini juga ada batu, diduga batu menhir ada beberapa ya, yang kemudian masyarakat juga menghubungkannya dengan menyerupai naga raksasa yang bertapa membatu. Nah, ini. Kenapa naga harus bertapa ya? Nah, mungkin dia, biar membatu ya. Nah, ini. Coba kita lihat dan pelan-pelan, di sini kita akan mendapati bercak-bercaknya itu. Ini kayak buku, ya. Nah, ini. Ini, ini. Kemungkinan ini ekornya ya. Ini bagian dari ekornya yang memanjang. Ini masuk ke dalam perut bumi ini, Pak ya. Nah, ini masuk ke dalam perut bumi. Ini ekornya. Dan kemudian jarak kepalanya. Coba kita lihat kepalanya, teman-teman. Nah, coba kita lihat kepalanya. Kita coba mendaki bukit kecil ya. Ini ada sesuatu yang sangat misterius. Dibuga ini bagian dari menhir dan dolmen. Dari sini akan sentara sekali dan terlihat. Nah, coba teman-teman lihat. Mungkin kameramen bisa ke arah sini. Nah, akan bisa terlihat sekali. Di sini ada gecak-gecak meja batu ya. Ada dua di situ. Ada gecak-gecak meja batu atau dolmen. Dan di sini memang benar-benar menyerupai naga reksasa. Membatu, teman-teman. Jadi, ini seperti lehernya ya. Atau biasa di lehernya. Atau sisik-sisik. Atau bulu-bulunya ya. Jengger. Jengger-jenggernya itu di sini. Termasuk ini ada jenggernya, teman-teman. Dan matanya juga ada. Matanya. Jadi, ini menghadap ke timur. Sebagai pada masa lalu timur adalah munculnya kehidupan. Dan barat itu adalah berakhirnya kehidupan. Jadi, masa lalu itu senantiasa berorientasi sebagaimana matahari ya. Berorientasi antara timur dan barat. Timur dan barat. Dari naga ini, ini menghadap ke arah timur. Yang dianggap memang menyambut awal kehidupan. Nah, ini teman-teman. Sangat terlihat sekali ya. Matanya ini sangat luar biasa sekali. Teman-teman matanya ini. Dan moncongnya ini sangat besar sekali, teman-teman ya. Jadi, luar biasa sekali. Jadi, bagi kita lihat bagian sekelilingnya, atasnya kemungkinan ya. Coba ya kita lihat ya. Meskipun ini dahulu pernah menjadi simbol magis dan sakral. Kemungkinan di atas itu ada sesuatu yang perlu kita ketahui, teman-teman. Nah, disini teman-teman. Nah, ini biasanya memang di atas batu raksasa yang menyerupai punggung naga ini. Ada semacam tekungan untuk menyimpan air hujan ya. Yang memiliki makna magis, air hujan. Untuk pertama kalinya, ini sebagai simbol titi mongsoh. Untuk kemudian masyarakat kalau ada air yang tidak habis ya. Karena terik matahari itu sangat menyengat, maka belum berani menanam padi. Tetapi kalau air ini sudah menghenang berhari-hari dan tidak habis, maka petani itu sudah siap menanam padi. Pasti pada waktu itu tidak hanya ditanam di saluran irigasi ya. Yang air terus mengalir dan menghenang. Tetapi di bukit-bukit pada masa lalu itu ditanami padi. Dengan cara biji-biji padi, satu, dua, tiga, butir. Itu ditancapkan dengan tongkat itu ya. Atau di gejik, orang Jawa bilang. Itu di bukit-bukit. Atau dikenal dengan padi bogoh. Ya, atau padi keringan. Itu dahulu juga gitu. Sehingga bukit-bukit pada masa lalu itu kalau sudah mau musim panen, itu terlihat kuning meronah seperti bukit emas ya. Bukit emas. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Batu raksasa ini, teman-teman. Jadi ini memang sisik-sisiknya ini menyerupai naga raksasa yang bertapa membatu. Kemudian, selain kemudian diduga ini adalah menhir gitu ya. Karena memang minimal pada masa peradaban neolitik, megalitik yang ada di Nusantara. Minimal itu ada tujuh jenis jejak-jejak monumen. Jejak monumen tinggalan prasejarah. Antara lain adalah menhir, bermen, sarkofagus, waruga, kubur batu, arca batu, raksasa, biasanya arca batu prasejarah ya. Termasuk kemudian punden berundak-undak, teman-teman. Nah, disinilah kita akan mendapatkan semacam meja batu. Tapi disini juga ada aneh ya, teman-teman. Ada semacam sisik ya. Atau lubang. Lubang aneh, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi adalah kayak semacam ini telinga ya, telinga naga itu terlihat dari sini. Ada lubang-lubang yang misterius ya. Kemungkinan seperti hewan-hewan ini memiliki, apa namanya, organ resonansi ya, resonansi. Untuk kemudian bagaimana kemudian agar terus bersuara gitu ya. Nah, disini lagi juga kemudian meja batu tersebut, teman-teman. Nah, jadi meja batu tersebut sangat batar dan rata ya. Sangat batar dan rata. Nah, meja batu disini memang juga peradaban sangat tua sekali. Nah, ini banyak anunya, banyak apa namanya, merah-merah ini. Hewan yang biasanya menggigit ini. Kerang-kerang. Menggigit kelam ini atau apa, tengung. Tengung. Banyak tengung, banyak tengungnya. Nah, dari disini ada unsur-unsur magis dan sakrak atau unsur-unsur pemujaan dan unsur-unsur persajian. Sebagai sebuah unsur-unsur masyarakat prasejarah. Ini juga memiliki unsur-unsur persajian. Di sini ada cekungan ya. Terutama di sini yang ditunggu rumput. Ini sebuah cekungan misterius ya. Jadi kita coba kita lihat. Nah, di sini ada cekungan misterius, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini memang lebih menyerupai kursi kepala suku gitu ya. Jadi, kepala suku dahulu juga memiliki kursi dalam musawara tertentu. Didekat menbir gitu ya. Atau juga yang disebut dekat kursi arwah, teman-teman. Van Hekeren menyebutnya kursi arwah. Jadi, ini adalah salah satu tinggalan masyarakat prasejarah ya. Yang berlangsung tua. Tapi kita memang belum bisa menentukan. Termasuk ini apa namanya. Dihuni oleh masyarakat proto-melayu. Atau melayu tua. Atau deutro-melayu. Atau melayu muda ya. Karena memang ada masanya. Waktu itu pada tahun 3000 sebelum masei. Nusantara itu untuk pertama kalinya ya dihuni oleh ras mongoloid. Tapi yang sebelumnya memang dikenal dengan masyarakat. Apa namanya. Urbah. Atau Homo erectus. Itu memang di Jawa ini sudah berlangsung. 1,5 juta tahun silam. Ini berbeda dengan di Afrika. Yang lebih tua sekali. Yang berlangsung tahun 3,4 juta tahun silam. Di Afrika. Homo erectus itu sudah eksis. Namun di Jawa. Seperti titikan. Trobus erectus. Homo erectus. Solensis. Wajakensis. Dan tongkorak-tongkorak yang ada di sangiran ini. Ini berumur 1,5 juta tahun silam. Dan masyarakat Homo erectus ini juga mengenal kapak genggam. Itu yang mereka kembangkan. Terutama pada tahun 50 ribu sampai 10 ribu sebelum masei. Kemudian kepunahan yang terjadi. Entah sebab apa ya. Mereka bersamaan dengan punahnya mamut. Kemudian sekitar tahun 3 ribu sebelum masei ini. Masyarakat Austro... 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 Austro Melanosoid. Nah. Masyarakat Austro Melanosoid ini menghuni. Ciri-cirinya berkulit hitam. Berambut keriting ya. Yang saat ini terdesak oleh masyarakat Melayu ini ke arah timur. Menghuni Papua dan sebagian kepulauan Oceania. Dan setelah itu kemudian tahun 2.500 sebelum masei. Ini migrasi. Orang-orang Proto Melayu ya. Kemungkinan dari dataran Asia. Yang kemudian menghuni Asia Tenggara. Membawa kebudayaan memang... Apa namanya? Tinggal di gua-gua. Rasnya sudah Mongoloid. Bukan Austro Melanosoid lagi. Kemudian sekitar tahun 1.500 sebelum masei. Imigrasi kedua orang-orang Dongson dari Yunan. Tiongkok Selatan. Membawa kebudayaan Proto Melayu. Atau Melayu muda ya. Yang itu kemudian ciri-cirinya adalah... Kapak corong, perundagian, menwir, dolmen, dan peradaban batu besar lainnya. Semoga kemudian situs yang sangat bersejarah ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih telah menonton!